Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi kepada teman-teman semua bagaimana cara untuk menghubungkan ya menghubungkan atau mengkoneksikan kamera V380 ya ke DVR ataupun NVR Hikvision gitu ya jadi ini adalah V380 nah nanti model-model kameranya adalah seperti ini dan kalau yang nanti saya akan coba tambahkan adalah yang ini ya yang model seperti ini ke dalam ini ya ke dalam DVR Hikvision ya jadi nanti kita akan coba tambahkan gitu oke nanti saya akan perlihatkan lebih real ya kamera seperti apa yang mau saya tambahkan dan juga DVR apa yang saya gunakan gitu ya oke sekarang saya akan coba tunjukkan terlebih dahulu ya baik teman-teman ini adalah kamera V380 yang nantinya akan saya tambahkan ke DVR Hikvision ya dan ini adalah DVR Hikvision yang saya gunakan ya ini DVR Hikvision ya nah ini versinya itu kalau nggak salah 7204 HQ HI M1 ya kalau nggak salah ya seperti itulah tetapi ini intinya DVR Hikvision 4 channel gitu ya dan ini adalah kamera V380 nya nah yang perlu kita lakukan adalah pastikan apa namanya DVR Hikvision nya sudah terhubung ke jaringan dan sudah online pun juga kamera V380 nya pastikan sudah apa namanya ya sudah kita bisa akses melalui handphone dan satu lagi teman-teman bahwa sesungguhnya ini kamera V380 ini normalnya dia belum support on 5 ya atau belum support RTSP oleh karena itu pastikan nanti sudah di enable dulu RTSP nya atau sudah di enable dulu on 5 nya nah caranya itu nanti saya akan coba cantumkan di deskripsi video ya bagaimana cara untuk meng enable RTSP pada kamera V380 oke sekarang kita akan coba ke laptop sebentar dan nantinya kita langsung akan setting pada DVR nya oke sekarang kita sudah ada di laptop ya di laptop ini saya hanya ingin menunjukkan bahwa kamera V380 yang saya gunakan ini dia sudah support on 5 ya jadi caranya seperti ini ya pastikan teman-teman sudah punya aplikasi on 5 device manager ya terus kemudian nanti pastikan sudah terdeteksi seperti ini terus kemudian sudah bisa digunakan untuk live video seperti ini nah kalau sudah seperti ini nanti kemungkinan besar bisa ditambahkan di DVR Division begitu ya oke sekarang kita akan coba ke DVR Division nya baik teman-teman sekarang kita sudah ada di DVR Division ya nah untuk menambahkannya yang perlu teman-teman perhatikan adalah pastikan teman-teman DVR nya support IP camera ya jadi pastikan teman-teman menggunakan DVR atau HVR yang terbaru yang sudah support IP camera nah disini modenya saya bikin di IP semua ya walaupun sebenarnya bisa di apa namanya di HD nanti ada bonus 1 IP camera tapi disini saya fungsikan sebagai NVR selanjutnya teman-teman masuk ke menu kamera nah ini apa namanya mudahnya ketika kita menambahkan V380 adalah disini ya teman-teman jadi tidak perlu ribet-ribet cukup pastikan dia sudah terdeteksi seperti ini ya protokolnya on 5 terus kemudian kita checklist terus kemudian kita hanya sesimpel itu ya hanya sesimpel itu nanti kita tunggu sampai statusnya hijau seperti ini jadi tidak perlu memasukkan apa namanya password dan lain sebagainya cukup ditambahkan saja yang penting DVR sudah support IP camera terus kemudian kamera V380 nya sudah support on 5 begitu ya nah kalau nanti belum support on 5 nanti teman-teman bisa enable dulu on 5 nya dengan mengikuti video yang tadi saya sudah cantumkan di deskripsi video begitu ya nah seperti itu teman-teman nah ini adalah tampilannya oke teman-teman nah nanti kalau misalkan ada pertanyaan ataupun apa namanya ada hal-hal yang belum jelas nanti silahkan tuliskan di kolom komentar baik teman-teman saya kira cukup ya untuk video kali ini semoga videonya bermanfaat jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum kemudian like videonya dan bagikan ke seluruh media sosial teman-teman semuanya sampai jumpa di video-video selanjutnya saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton